Bahan yang pertama, disini Bistomiad menggunakan ragi taupe yang sudah Bistomiad haluskan. Yang selanjutnya, lalu kita campurkan dengan ragi taupe. Lalu kita campurkan dengan oli bekas. Kita campurkan dengan oli bekas. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomiad menggunakan garam khasar. Sebanyak 400 gram untuk campuran garam khasar. Yang pertama, kita buka terpi dulu adalah garam khasarnya. Nah, disini Bistomiad tunjukkan. Seperti ini adalah bentuk garam khasarnya. Yang selanjutnya, kita campurkan dengan garam khasar. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomiad menggunakan son led. Sebagai perkataan perpesida semua bahan. Lanjut, nanti durasinya kepanjangan. Teman-teman bisa menjadi bosan untuk menonton video ini. Kita buka son lednya. Lalu kita campurkan. Lalu kita campurkan. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomiad menggunakan daya bubuk. Satu bungkus. Lalu kita campurkan dengan daya bubuk. Bahan yang selanjutnya, disini Bistomiad menggunakan strachlon. Herbisida strachlon. Lalu kita campurkan dengan herbisida strachlon. Nah, disini Bistomiad menggunakan produk atau merek ini. Jangankan rumput ilalang. Pohon besar langsung mati dan membusuk. Sehingga sampai ke akar-akarnya. Pohon besar langsung tumbang. Dengan cairan ini. Yang selanjutnya, kita buka terlebih dulu strachlonnya. Ukuran dosisnya. Disini Bistomiad menggunakan satu tutup botol untuk campuran herbisida strachlon. Yang pertama kita buka terlebih dulu. Lalu kita campurkan dengan strachlon satu tutup botol untuk campuran herbisidanya. Sudah cukup. Yang selanjutnya, lalu kita aduk sehingga merata agar semua bahan ini tercampur menjadi satu. Kita aduk sehingga merata agar semua bahan ini terlebih dahulu. Cukup sampai disini untuk tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat.